Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya mau tanya begini Kalau misalnya sholat berjamaah Imamnya bacaannya salah Itu gimana? Imamnya kenapa? Imamnya kenapa? Imamnya Imamnya bacaannya salah Panjang pendeknya Tajwisnya gitu tuh Jadi saya yang bermakmum disitu Apa sholatnya gimana? Atau harus pisah? Tak berjamaah gitu sendiri Itu aja Buya Minta penjelasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian masalah Jika kita punya imam yang bacaannya tidak benar Kalau bacaannya salah Beda Kalau orang salah Dan dia tidak sengaja Tidak salah Tidak batal sholatnya Kalau ada orang melakukan sholat Bacaannya salah Lalu dia tidak sengaja Tidak dosa Oh namanya tidak sengaja Mungkin akan kami bahas dulu kita Misalnya Sebelum masalah sholat Bacaan Al-Quran Di saat ada imam Yang bacaan fatihahnya tidak benar Atau kurang Misalnya kurang bismillah Atau bacaan fatihahnya kurang falseh Antara sholat dengan sin Tidak ada beda Antara Hak dengan kaf sama Alhamdul menjadi apa Begitu misalnya Karena lidahnya lidah seperti itu Bagaimana kita sholat di belakang dia Yang bacaannya salah Haknya bunyinya kaf Kaf Alhamdul menjadi apa Begitu Ya kan Ini kan Bagi orang yang Belajar tajwid kan Salah Hak Jadi kaf Bagaimana kita sholat di belakang orang yang semacam ini Berarti kita ini adalah Telah bermakmum Dengan orang Yang Ummi Ummi itu yang bacaan dalam Bacaan dalam fikir sholat Orang umi adalah Orang yang fatihahnya tidak benar Bagaimana hukumnya makmum Orang yang benar fatihahnya Bermakmum dengan imam yang tidak benar Bacaan fatihahnya Fatihah Ayat yang lain tidak dibahas Jadi ibu jangan urus ayat yang lain Ayat fatihah Ayat yang lain Tidak masuk pembahasan ini Sebab gak baca ayat pun Kita sah sholatnya Nah kalau kita bermakmum dengan Kalau anda bacaan fatihahnya Benar fasih Kemudian bermakmum dengan orang yang tidak benar Bacaan fatihahnya Maka Di dalam madhab kita imam syafi Berdapat yang dikukuhkan Adalah Bacaan Apa sholat anda Tidak sah Karena anda bermakmum dengan orang yang bacaannya tidak benar Ini pendapat yang pertama Karena Kalau menurutmu dia salah Maka kamu tidak boleh ikut Kalau pendapat yang pertama Bisa kita pakai Akan tapi ketahilah Dalam keadaan tertentu Kita perlu mengambil pendapat yang kedua Ada pun masalah Ada orang baca surat yang lain itu salah Itu tidak akan merusak sholat kita Karena tidak ada bunganya Karena tidak ada bunganya Hanya permasalahnya Orang itu sengaja atau tidak sengaja Kalau dia sengaja dosa Kalau tidak sengaja Tidak dosa Jadi tidak ada masalah Yang dibahas adalah Hanya urusan Pembacaan surat al-fatihah Kemudian disana nanti Ada masalah Bagaimana jika imam itu lupa ayat atau salah ayat Maka disini ada makmum Hendaknya mengingatkannya Segenar kebutuhan imam untuk ayatnya tersebut Dan itu dibahas Kalau kita lagi baca surat al-fatihah Bolehkah kita menuruskan imam Karena biasanya kalau imam membaca surat Kita lagi baca al-fatihah Sebab disitu dibahas oleh para ulama ahli fikih Membaca surat al-fatihah Tidak boleh diselah-selai dengan selain al-fatihah Tidak boleh diselah-selai dengan ayat lain Bisa bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kulu wallahu ahad Tidak sah Dicampuri dengan yang lah Yang lainnya Nah kecuali nanti dibahas Untuk benerken Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton